Akhirnya, finally, iOS 15 versi developer beta sudah rilis tadi malam. Tepatnya di dini hari berbarengan dengan iPadOS 15 Beta 1, MacOS Monterey, WatchOS 8, dan TVOS 15 Beta 1. Di event WBDC21 semalam, Apple tuh bener-bener memperkenalkan banyak fitur di update-an software terbarunya ini. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah iOS 15. Untuk device yang support menggunakan iOS 15 ini nggak jauh beda dengan iOS 14 sebelumnya ya. Karena kabar baiknya, iPhone SE generasi pertama dan iPhone 6s yang dikabarkan mentok di iOS 14 sekarang bisa mendapatkan update ke iOS 15 ini. Jadi untuk device yang support yaitu iPhone SE generasi pertama, iPhone 6s, 6s+, 7, 7+, 8, 8+, X, XR, XS, XS Max, iPhone SE generasi kedua, iPhone 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 12, dan iPhone 12 Pro Max. Untuk iPod-nya yaitu iPod Touch generasi ketujuh. Dan buat kalian yang mau coba update ke iOS 15, gue saranin pake device kedua aja ya. Gue jaga-jaga aja karena ini masih banyak bugs di dalamnya. Kayak gue ini pake iPhone XR dulu untuk update-nya. Kalau nanti gue rasa aman, baru gue coba update di iPhone 12 gue. Untuk cara download dan install, gue udah buatin videonya, kalian bisa cek link di pojok kanan atas atau bisa cek di deskripsi video. Jadi ini udah gue install di iPhone XR yang mana size-nya itu sebesar 5,5GB. Posisi awal itu dari iOS 14.6. Lalu untuk bullet number-nya yaitu 15.019A5261W. Dengan kapasitas battery health-nya yang masih sama yaitu berada di 86%. Untuk penggunaan baterainya nanti gue akan kasih tau di video reviewnya aja. Kemudian untuk Geekbench Core-nya, gue dapetin single core-nya itu rata-rata sebesar 1100-an. Dan untuk multi-core-nya 1800-2000-an. Untuk multi-core-nya ini cukup mengejutkan ya perubahannya. Karena sebelumnya di 14.6 itu cuma kisaran 1700-1800-an. Tapi ini tembus sampai 2000. Mengenai apa aja yang baru? Pertama, pada bagian pengaturan itu ada perubahan ukuran setiap kotak pembatas ya. Yang ada di bagian pengaturan sini. Jadi di iOS 15 ini dibuat lebih kecil dan pinggirannya tuh agak lengkung gitu ya. Yang mana sebelumnya dia nggak ada pembatas kanan-kirinya. Jadi langsung menyatu dengan pinggiran layarnya. Dan untuk ukurannya juga lebih kecil. Jadi lebih muat banyak. Yang sebelumnya cuma sampai general atau umum doang. Tapi di iOS 15 ini bisa sampai control center bahkan display and brightness. Ini dalam ukuran teks yang sama ya. Lu bisa lihat sendiri di sini. Screenshot-an iPhone 12 Go yang masih berada di 14.7 Beta 2. Selanjutnya sekarang terdapat wallpaper baru di dalamnya. Nah ini dia wallpapernya yang dikeluarkan di iOS 15. Dengan bisa menggunakan dua tema, white dan juga dark mode. Yang mana akan berubah saat kita ubah juga ke dark mode seperti ini. Pada bar notifikasi, sekarang Apple memperkecil setiap informasi yang muncul ya. Jadi yang biasanya muncul notifikasi dengan logo dan nama aplikasinya. Sekarang beberapa aplikasi cuma ditampilin logonya aja. Kayak Tokopedia, Youtube, dan Gmail disini udah gak ada keterangan nama aplikasinya. Jadi cuma logo aja. Kalau untuk Instagram dia masih ada, cuma diperkecil aja. Sementara di iOS sebelumnya untuk logo dan keterangannya itu ada ya. Jadi bikin tambah besar space setiap notifikasinya. Kalau diubah kayak gini sih, pastinya jadi lebih ringkas dan bisa muat lebih banyak notifikasi lagi. Kemudian kalau kita slide pelan-pelan, disini akan muncul clear end option. Yang mana pada option ini kita bisa atur mute untuk aplikasinya dalam hitungan jam sampai hitungan hari. Tentunya dengan tampilan yang lebih minimalis seperti ini. Yang mana sebelumnya di iOS 14 terdapat manage, view, dan juga clear. Pada manage tampilannya itu seperti ini cukup besar dan memakan banyak ruang. Kemudian pada iCloud sekarang memiliki tampilan dan keterangan yang berbeda. Berubah menjadi iCloud Plus. Gue udah sempet screenshot, jadi di iCloud Plus ini Apple memberikan beberapa hal tambahan yang kalian dapatkan. Jika berlangganan iCloud minimal yang paling rendah yaitu 50GB. Yang mana kita akan mendapatkan private relay, 50GB storage, hide my email, homekit secure video, dan family sharing. Selanjutnya di iOS 15 ini Apple memperkenalkan fitur yang paling keren menurut gue, yaitu live text. Jadi kita bisa menyeleksi text yang udah kita foto dengan smartphone doang. Tentunya yang udah diupdate ke iOS 15 ya. Ini gue contohin foto box masker. Terus gue hold aja kayak gini. Dan bisa dong diseleksi. Tinggal pilih aja text yang mana yang mau kita ambil. Kalau mau seleksi semua juga bisa, tinggal select all. Kalau udah tinggal copy dan pindahin aja, terserah mau kemana pindahinnya. Misal gue pindahin ke notes ini. Dan paste. Jadi deh. Sebenernya fitur ini cocok banget buat para pelajar dan mahasiswa ya, yang lagi ngerjain skripsi misalnya. Terus pengen kopas nih punya temen tapi nggak punya soft copy-nya. Tinggal foto-fotoin aja per lembarnya, terus di copy ke Microsoft Word. Gue contohin ini ada salah satu tugas akhir. Lalu gue liat fotonya, terus gue hold. Kita seleksi yang mau di copy. Kalau udah tinggal copy. Nah pastenya kemana? Kita paste ke Microsoft Word. Gue tuh udah berlangganan Microsoft 365 per tahun ya. Jadi kalau mau buka aplikasi Word, Excel, dan juga PowerPoint, tentunya udah bisa gue edit juga. Dan tinggal gue buka Word dan paste aja. Langsung jadi seperti itu. Ini kita bisa kasih spasi lalu masukin deh logo dari kampusnya tadi. Gue nggak tau ya, mungkin ada aplikasi lain yang bisa buat edit office kayak gini. Tapi kalau gue sih pakenya Microsoft 365. Kemudian pada aplikasi foto untuk memori yang biasanya foto-foto lama kita dibuat slideshow sama Apple gitu. Kan ada musik bawaannya tuh, ya back sound bawaan yang buat ngiringin slideshow-nya. Sekarang musiknya tuh bisa kita customize alias bisa kita ganti dengan yang ada pada Apple Music kita sendiri. Kalau kalian liat disini musiknya tuh masih musik bawaan ya. Gue mau ubah sesuai selera gue. Tinggal pilih logo musik disini. Lalu pilih kolom pencarian. Maka dia akan langsung terhubung ke Apple Music. Tinggal pilih aja lagu mana yang ingin kita gunakan. Maka dia akan muncul dan tinggal pilih aja. Dan sekarang slideshow foto ini akan menggunakan back sound lagu yang tadi. Kita juga bisa memberikan filter efek di bagian sini. Buat kalian yang seneng mainin filter bisa pilih aja karena banyak pilihannya. Disini ada black and white dan masih banyak lagi. Di aplikasi Safari, Apple juga melakukan perubahan yang cukup besar. Yang mana sekarang kalau kita mau nge-refresh halaman website tinggal swipe dari atas ke bawah kayak gini. Dan akan langsung ada loadingnya disitu. Lalu untuk kolom pencariannya sekarang pindah ya ke bagian bawah. Menyatu dengan recent page. Jadi kalau mau pindah ke page lain tinggal tekan dan slide aja kayak gini. Untuk halamannya juga sekarang udah diubah kayak gini. Yang mana sebelumnya tuh numpuk-numpuk gitu ya. Jadi sekarang terlihat lebih rapi sih menurut gue. Di Safari ini juga ada fitur keren lagi. Yaitu hadirnya voice dictation disini. Jadi kita bisa melakukan pencarian Safari dengan menggunakan suara. Gue contohin ya. Youtube.com Dan akan langsung memunculkan halaman yang kita cari tadi. Sesimpel itu. Ya walaupun di Android udah hadir duluan fitur kayak gini. Tapi untuk Safari di Apple rasanya lebih spesial aja gitu. Kemudian pada aplikasi Maps sekarang kalau kita zoom out kayak gini sampai mentok. Dia akan menampilkan bentuk bumi yang bulat ya. Bukan datar. Dan kalau kita geser-geser kayak gini tuh dia keliatan 3D banget. Ada perpaduan warna hijau dan biru untuk daratan dan lautnya. Kalau di iOS 14 sebelumnya saat kita zoom out itu mentok ya. Nggak sampai kayak gini. Dan datarannya pun digambarkan dengan warna putih yang agak kekriman gitu. Lalu kalau kita pilih disini maka akan muncul pilihan Maps. Mulai dari Explore, Driving, Transit, dan juga Satelit. Dan di aplikasi Maps ini sekarang kita bisa mendeteksi lokasi secara 3D. Tapi sayangnya fitur ini baru tersedia di beberapa kota besar aja. Kalau nggak salah di London, San Francisco, Los Angeles, dan juga New York. Contoh gue ketik Tower of London disini. Terus saat gue zoom out, gue tarik 2 jari ke atas. Dia akan menampilkan 3D Maps ya. Dan ini keren banget sih menurut gue. Kalau mau cek info mengenai tempatnya bisa pilih di bagian sini. Dan dia akan menampilkan detail lokasi yang kita tentukan tadi. Walaupun belum sempurna tapi gue yakin kedepannya apelah akan kasih update-update terus. Fokus di aplikasi Maps ini. Selanjutnya kalau kita lihat di kontrol center sekarang itu terdapat fitur fokus. Ini cukup berguna buat kalian yang lagi pengen fokus dengan kegiatan yang sedang dijalani saat itu. Misalkan kalian lagi fokus bekerja dan nggak pengen terlalu banyak muncul informasi di iPhone kalian. Tinggal aktifin aja mode kantor. Maka nanti akan ada beberapa fitur yang dibatikan untuk sementara. Sampai fokus kantor itu di non-aktifkan lagi. Contohnya kayak menghendingkan notifikasi dari setiap aplikasi dan lain-lain. Untuk panggilan telpon juga bisa diatur. Misalkan kalian lagi liburan dan nggak mau ada telpon dari kantor ataupun yang berhubungan dengan kerjaan. Tinggal sortir aja kontak yang bisa menghubungi kalian di sini. Lanjut untuk aplikasi pesan sekarang kita bisa terhubung dengan mudah saat sedang melihat konten di aplikasi lainnya seperti Safari, Apple Music, Foto, Podcast, Apple TV, dan News. Lalu untuk menyeleksi teks sekarang Apple kasih kemudahan lagi dalam menaruh kursor saat ingin menyeleksi teks. Jadi ditambahin semacam kaca pembesar gitu ya yang mana di iOS sebelumnya itu belum ada. Kemudian pada FaceTime kali ini Apple bener-bener kasih major update pada aplikasi ini. Yang mana sekarang udah bisa special audio seperti yang ada pada AirPods Pro. Microphone-nya juga diupdate sama Apple jadi lebih baik lagi dan fokus ke suara kita dengan cara ngilangin noise di belakang suara saat kita sedang melakukan FaceTime. Lalu ada SharePlay, ini semacam fitur untuk kita yang melakukan FaceTime. Jadi kita bisa berbagi musik dengan cara dengerin bareng atau nonton film bareng dengan aplikasi FaceTime ini. Intinya di FaceTime iOS 15 ini kalian bisa interaksi dengan orang lain mengenai suatu hal yang sedang diperbincangkan. Oke jadi seperti itu fitur-fitur besar yang ada di iOS 15 ini. Sebenernya masih ada yang minor-minor ya tapi gue rasa gak perlu keseluruhan banget gue bahas. Karena buat kalian juga kayaknya gak terlalu mentingin yang minor-minor kayak gitu deh. Jadi gimana dengan iOS 15 ini? Worth it atau enggak gue belum bisa kasih tau. Nanti gue akan review setelah pemakaian gue minimal 3 hari ya. Mengenai bugs dan kendala-kendala lainnya akan gue sampaikan di video nanti. Saran dari gue mending tahan dulu aja di iOS 14 atau minimal 1 bulan ke depan lah. Karena yang public beta itu lebih minim bugs ketimbang yang developer beta kayak gini. Atau kalau mau lebih sabar lagi tunggu aja sampai September nanti. Yang mana iOS 15 akan dirilis secara resmi di iPhone kalian. Tapi buat kalian yang mau tau cara download dan installnya, gue udah buatin videonya. Bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. So gue rasa gitu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Seperti biasa kalau kalian punya pertanyaan seputar iPhone, bisa langsung follow dan DM aja Instagram gue. So gue pamit.